selamat menikmati selamat menikmati baik sahabat laras senapan yang disediakan oleh beberapa produsen itu ada yang memang mempunyai alur tebal dan juga ada yang memiliki alur tipis alur tebal ini sahabat seperti contoh seperti halnya laras yang ada cuk bagian depannya itu akan pasti agak tebal atau alur yang tipis itu seperti halnya alur pada laras smart twist dan sebagainya itu kan memang tipis-tipis kekurangan kelebihannya apa dan kekurangan apa dan bagaimana kita mengatasi dari kekurangan ini tersebut kalau kelebihannya ya kita enak-enak saja tapi kalau mempunyai ada kekurangan maka kita harus pikirkan bagaimana caranya untuk mengatasi kekurangan tersebut ayo kita bahas sama-sama di hadapan kita ini sahabat ada dua laras ya ini sungguhnya copotan ini copotan larasnya sub river yang ternyata adunnya memang alur tipis yang saya dapatkan kemudian ini adalah larasnya sub innova ternyata di dalam ini larasnya agak sedikit tebal kita bahas satu persatu dulu ya apa kelebihan pada alur tipis kelebihan pada laras yang menggunakan alur tipis ini sahabat yaitu pasti gesekan pada mimis itu lebih minim sehingga dengan gesekan sedikit mimis sudah bisa berulir di dalam bisa berputar di dalam untuk menghasilkan kestabilan laju mimis kebagi sakit keluar dengan power yang tidak terlalu besar jadi sahabat keistimewaan alur tipis itu kita tidak perlu power cukup besar untuk mengantarkan mimis keluar laras seperti itu jadi alurnya tipis kebanyakan sahabat yang menggunakan alur tipis tapi tidak semuanya sih yang memang menggunakan alur-alur banyak alur 12 atau bahkan diatasnya itu biasanya kebanyakan menggunakan alur tipis memang ada juga yang alur 12 itu menggunakan alur tebal oke selanjutnya kekurangan apa kekurangannya apa alur tipis ini kekurangannya sahabat saat menggores atau menggurat mimis itu memang kurang dalam sehingga kalau mempahamannya anda itu menggunakan mimis yang sedikit complang sedikit tidak rapi maka kadang-kadang pembuatan guratan pada mimis itu kurang sehingga tidak rapat mimis itu ke tepi laras sehingga bisa saja ada angin yang bocor di tepi mimisnya melewati tepi mimisnya laras saat ada kebocoran angin di tepi mimisnya maka efeknya apa maka mimis kita akurasinya pasti berubah atau bahkan bisa menciptakan akurasinya mimisnya spiral kenapa? karena tekanannya berat sebelah tekanan anginnya yang di belakang itu berat sebelah karena ada kebocoran di salah satu sisi seperti itu maka gimana kalau seperti itu solusinya solusinya sahabat kalau ternyata laras yang anda gunakan itu adalah laras dengan alur tipis maka anda bisa menggunakan mimis yang agak sedikit tebal terutama pada bagian roknya pada bagian roknya bagus juga kalau anda menggunakan laras mimis slug ataupun mimis-mimis yang agak tebal bukan yang lembek yang tebal sehingga guratan saat digurat oleh alur tipis ini tetap kokoh posisi mimisnya kita complang nanti mimisnya seperti itu guratannya agak sedikit apa mimisnya cari yang agak agak keras seperti halnya kalau memahamannya yang murahan itu seperti halnya mimis di 12 di 12 ataupun mimis kok banyak yang lupa saya namanya mimis pokoknya sejenis-jenis itulah yang apa pendek sehingga agak sedikit padat mimis itu seperti itu lalu bagaimana dengan alur laras yang tebal agak dalam gitu sahabat alurnya itu dalam hal untuk alur yang dalam ini kelebihannya apa alur yang dalam ini bisa mengolah mimis dengan baik di dalam laras guratannya sangat kuat kebocoran di tepi mimis itu agak sulit dikarenakan mimisnya itu langsung dicuak agak dalam mimisnya itu dicuak agak dalam sehingga kebocoran di tepi mimis itu memang agak sulit jadi memang rapat mimis di dalam laras itu pergurakannya itu enak namun sahabat kelemahnya adalah untuk alur dengan arun tebar biasanya butuh power yang lebih besar kenapa karena ada hambatan guratan yang sangat dalam itu di dalam laras sehingga mimis itu agak sedikit terhambat maka butuh impact yang sangat besar dorongan yang sangat besar power yang lebih besar daripada alur tipis nah solusinya sahabat seperti apa kalau membahamannya seperti itu maka kebalikannya sahabat kalau membahamannya alur tipis kita menggunakan mimis yang agak keras maka kalau alur kebar kita bisa menggunakan mimis dengan rock yang lebih lembut biar biar saat pengguratan oleh alur yang tebal itu tidak terlalu keras seperti itu tapi sahabat mohon maaf semua ini hanya asumsi saya pribadi jadi kalau ada informasi yang keliru ataupun ada tambahan informasi maka sahabat bisa tambah di kolam komentar bagaimana pendapatan oke seperti itu saja kurang lebih nyaman maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih